Intro Atlet Voli Putri Timnas Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi baru-baru ini menjadi sorotan usai terpilih di skuad All Stars Liga Korea Selatan Megawati Hangestri menjadi satu dari sejumlah pemain top di Liga Korea yang berkesempatan tampil dalam ajang All Stars yang dihelat pada 27 Januari tahun 2024 kemarin Di kesempatan tersebut Megawati Hangestri berada di tim V-Stars bersama pemain-pemain hebat Liga Korea seperti Kim Yeon Kong dan Ya Asmen Bedar Ghani Megawati Hangestri juga mengikuti tradisi yang biasa dilakukan saat pemain tim All Stars mencetak skor yakni berjoget dengan musik Korea seperti yang dilakukan oleh pevoli lainnya Tidak hanya itu Megawati Hangestri bahkan berada di peringkat 3 teratas sebagai pemain dengan servis terkeras dalam pertandingan All Stars Liga Korea tersebut Dalam 3 kali percobaan, Megawati Hangestri melakukan servis sukses dengan catatan 93 km per jam dan harus puas berada di urutan ketiga tertinggi Ia kalah dari 2 bintang asing Liga Korea yakni Gisela Silva dengan perolehan 97 km per jam dan Ya Asmen Bedar Ghani yang mencatatkan servis sukses sebesar 94 km per jam Terlepas dari itu banyak momen menarik yang sempat menyedot perhatian saat acara All Stars itu berlangsung Selain bisa bertemu dengan pemain voli idolanya, Megawati juga sempat dikerubungi para pemain Korea lainnya Salah satu momen yang tidak kalah menyita perhatian publik di sela-sela acara tersebut ialah ketika Megawati Hangestri bertemu dengan anak dari Gisela Silva Tampak dalam video yang diunggah oleh akun Youtube GS Caltex terlihat anak Gisela Silva itu begitu terkesimah dengan kerudung yang dipakai Megawati Sontak momen itu langsung mencuri perhatian dan mendapat beragam komentar warganet di media sosial Banyak yang mengagumi sikap Megawati Hangestri yang mudah bergaul dengan segala kalangan usia ketika berada di negeri Gingseng Korea Selatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton